Jadi dari sini memang nampaknya berbahaya sekali kalau negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh dua orang yang sama-sama temperamen atau emosional atau sama-sama suka tantrum. Jadi ya berbahaya sekali. Kalau mereka punya kekuasaan saya nggak kebayang apa yang akan mereka lakukan. Selamat malam para mantan. Selamat malam untuk semua mantan-mantan kalian yang sangat-sangat lucu, unyu, mengemaskan sekali kalau ada di sosial media, di Instagram, dan sebagainya. Tapi setelah ketemu di dunia nyata sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Nah, cerita-cerita semacam itu bagi saya jadi mirip sekali dengan cerita debat capres semalam yang menunjukkan karakter atau wajah asli Prabowo Subianto. Karena selama berbulan-bulan di branding sangat-sangat mengemaskan cerah, unyu, lucu. Dengan branding gemoy, dengan karakter-karakter kartun. Tapi semalam kita akhirnya bisa melihat bahwa Prabowo Subianto itu sangat-sangat mengkhawatirkan. Nggak ada gemoy-gemoynya, nggak ada lucu-lucunya, dan semuanya nampak seram sekali. Bahkan candaan-candaan Prabowo itu ya cukup menyeramkan gitu. Sampai bilang, Anda tendensius Mas Ganjar, Anda tendensius. Itu aja, kita udah seram tuh. Apalagi ketika dia agak-agak mendesah. Mas Anies, Mas Anies. Itu serem gitu. Jadi karakter Prabowo yang asli akhirnya semalam itu muncul dan bisa kita saksikan bersama-sama bahwa yang namanya Prabowo itu nggak ada gemoy-gemoynya. Dan dari sini, saya jadi teringat dengan obrolan dengan salah satu penonton saya yang nggak sengaja ketemu di pesawat. Yang katanya istrinya suka nonton sambil masak. Halo, halo mbak. Jadi dalam sebuah obrolan singkat kami di pesawat karena beliau kebetulan adalah psikolog, saya sempat nanya soal karakter atau mental capres-cawapres. Dan jawabannya ini cukup menarik. Karena menurut dia yang namanya karakter seseorang atau watak seseorang itu tidak bisa diubah. Sangat kecil kemungkinannya bisa berubah. Atau bahkan mungkin bisa juga disebut mustahil sekali bisa diubah. Bahwa kemudian beberapa orang nampak bisa berubah itu karena mereka punya dua hal katanya. Yang pertama, mereka menyadari karakter atau watak itu negatif atau buruk. Makanya kemudian mereka melakukan sesuatu. Dan yang kedua, ini adalah kemampuan untuk mengontrol pribadi mereka. Jadi misalkan nih, misalkan kita punya teman yang pemarah dan sebagainya. Kalau mereka bisa menyadari bahwa pemarah itu kurang baik bagi dia atau akan bisa backfire kepada dia, dia akan melakukan sesuatu supaya dia tidak marah. Kemudian dia juga akan mengontrol emosinya supaya dia tidak marah. Tapi kabar buruknya, yang namanya manusia, semakin usianya bertambah, semakin tua seseorang, maka karakter atau kemampuan mereka untuk mengontrol dan menyadari bahwa mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang negatif, itu semakin turun. Jadi semakin tua seseorang, semakin muncullah karakter aslinya. Semakin tidak terkontrol lah karakter dan watak aslinya. Jadi kalau kita melihat Prabowo Subianto hari ini, itu jelas adalah seorang Prabowo yang jauh-jauh lebih tua dibandingkan tahun 2014 lalu. Kalau tahun 2014 saja Prabowo sudah terlihat tidak mampu untuk mengontrol emosinya, apalagi sekarang gitu, apalagi semalam. Jadi terbukalah semua watak asli Prabowo Subianto. Sehingga branding gemoe, branding mengemaskan yang dilakukan selama berbulan-bulan dengan banyak ratusan baliho di mana-mana yang sifatnya sangat masif dan kemudian tersebar sangat banyak sekali besar-besar baliho-nya, itu semua hancur hanya dalam hitungan jam atau hancur hanya dalam semalam. Bayangan orang terkait Prabowo yang lucu, mengemaskan, dan sebagainya, hancur ketika melihat wajah Prabowo yang sangat-sangat temperamen dan pemarah. Ya karena memang sudah cukup tua. Jadi dari sini sebenarnya saya sudah menyadari, tim Ganjar juga pasti juga semuanya sudah paham bahwa kita mungkin kalah logistik, kita mungkin kalah jumlah baliho, kita mungkin kalah ukuran baliho dari Prabowo dan Kibran. Kita mungkin kalah tentang banyak hal, kita nggak belanja survei, kita nggak bisa belanja aktivis. Seperti yang dilakukan oleh Kubu Prabowo lewat jalur Dasko dan Hasim. Kita mungkin tidak punya logistik yang cukup besar, tapi untuk urusan karakter, untuk urusan capres, Ganjar Pranowo benar-benar mampu untuk mempertontonkan, mempertunjukkan kepada kita semua bahwa seorang pemimpin ya harusnya seperti Pak Ganjar. Bukan yang temperamen, marah-marah, dan mukanya sudah tidak layak untuk kemudian menjadi pemimpin di Indonesia. Kenapa saya bilang tidak layak? Karena ya usia Prabowo ini sudah cukup tua gitu. Bahkan sudah masuk lansia. Ya bagaimana mungkin dia bisa memimpin sebuah negara sebesar Indonesia kalau di usianya seperti sekarang, dia sudah bermasalah tentang banyak hal terkait dirinya dan kesehatannya sendiri. Dan itu terbukti ketika dia tidak mampu mengontrol emosi dan kesadarannya. Prabowo mungkin tidak sadar ketika dia berada di panggung itu, dia mempertontonkan karakter dan watak aslinya. Padahal selama berbulan-bulan sudah susah payah dibranding oleh timnya. Jadi wajar kalau kemudian Kubu Pak Ganjar itu menanggapi santai soal rilis survei dengan segala angka-angkanya, santai melihat baliho besar-besar di mana-mana gitu ya. Karena di debat terbuka, Prabowo akan menunjukkan karakter aslinya. Dan dari tahun 2014-2019, dari efek debat ini, yang saya tahu punya efek yang sangat-sangat luar biasa besar. Memang pengamat akan bilang, oh debat itu nggak ada efeknya. Oh efeknya paling cuma 2-3 persen gitu. Ya itu supaya Prabowo bisa maju lagi dan supaya lebih mudah untuk kita kalahkan. Dan selain itu yang juga agak mengejutkan, ternyata emosi Gibran itu juga muncul di debat Capres semalam. Jadi Gibran ini nampaknya sempat emosi ketika dia, apa namanya, ketika Capres-Para Capres ini membahas soal putusan MK. Soal pamannya yang ketua MK dan kemudian difonis bersalah dan diberhentikan karena melanggar etik atau terjadi intervensi dari pihak luar. Ini Gibran kayaknya emosi jiwa. Wah, ayo, ayo, pendukungku, ayo, ayo, surah, 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 gitu. Emosi dia gitu. Dia mungkin pengen ngelawan, pengen menunjukkan kekuasaan, cuma kan dia bukan siapa-siapa. Dia di panggung KPU, dia bukan siapa-siapa. Oke lah, dia anak presiden dan sebagainya, tapi di panggung KPU, ya dia orang biasa dong, gitu ya. Yang sama-sama berada di panggung yang sama. Kita hanya berbagi panggung semalam, gitu. Jadi, Gibran ini nampaknya wajahnya itu murka sekali. Dia tuh murka ketika membahas, ada yang bahas soal MK dan putusan MK-MK. Jadi, ya untuk menunjukkan kekuasaannya, wah, ayo, ayo. Ya sempat tersenyum sih, gitu ya, senyum, gitu kan. Tapi, ya emosinya kelihatan sekali. Dan ini menunjukkan bahwa Gibran nggak berubah, gitu. Ke Gibran adalah orang yang sama seperti tahun 2014 lalu. Kalau kita ingat Gibran tahun 2014, itu masih banyak videonya, kita bisa lihat. Itu Gibran sempat marah-marah dengan wartawan. Emosi jiwa. Emosi. Dan kemudian beberapa tahun yang lalu ketika ada masalah di Solo, ketika Gibran menjadi wali kota, itu juga sempat terlihat emosi Gibran yang tidak terkontrol atau tidak stabil. Karena sampai kemudian mencopot masker pas pampres. Masker pas pampres ini mungkin saking keselnya, Gibran. Itu di hadapan wak media, gitu. Copot semua, gitu. Itu sangat emosional, gitu ya. Jadi, dari sini memang nampaknya berbahaya sekali kalau negara sebesar Indonesia ini dipimpin oleh dua orang yang sama-sama temperamen atau emosional atau sama-sama suka tantrum, gitu. Jadi, ya berbahaya sekali. Kalau mereka punya kekuasaan, saya nggak kebayang apa yang akan mereka lakukan. Nah, Gibran di tengah-tengah situasi seperti semalam itu sempat mengajak penontonnya untuk Wah, ayo, 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 ayo. Apalagi kalau orang seperti ini diberikan kekuasaan sehingga berbahaya kalau dia marah-marah dan punya kekuasaan. Tapi, ya begitulah Gibran, gitu ya. Hikmahnya kita akhirnya mengerti kenapa pasangan Prabu Gibran ini ada. Karena nampaknya memang sehati, gitu ya. Sama-sama temperamen, sama-sama nggak bisa mengontrol emosinya, sama-sama nggak stabil dari kondisi emosi dan mentalnya, gitu. Sehingga inilah yang kita lihat semalam dan semoga itu menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa untuk Presiden, sekali lagi, untuk Presiden sebesar negara Indonesia ini tidak pernah pantas untuk dipimpin orang yang temperamen. Karena itu akan membahayakan kita semua. Hari ini kita bisa melihat bahwa itu cukup-cukup mengerikan. Apalagi kalau mereka berkuasa. Jadi, mari kita lawan, mari kita menangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud karena itulah cara kita untuk menyelamatkan negeri ini dari penguasa yang temperamen. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.